Silahkan kalian kepoin yang namanya X-Boss Update ya di Youtube, Youtube ya Jangan lupa di like, di share, di Sobrek Sobrek, ya Sobrek, ya itulah pokoknya ya Pokoknya jangan sampai enggak, hehehe, mantap Lagi-lagi aksi main hakim sendiri oleh warga Yang mengakibatkan satu orang dari tiga pelaku kejahatan jalanan tewas Kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore 17 Oktober 2024 Menurut Muhammad Leo, anggota Kogder Kamtip Mas Polset Tamblang Aksi warga yang menghakimi pelaku AR alias Oman berusia 31 tahun Dan AN alias Ojos berusia 21 tahun Dengan bogeman mentah itu, berawal saat keduanya terlibat kecelakaan Dengan salah satu warga di kampung baru, Desa Sukarahayu, Kecamatan Tamblang, Kabupaten Bekasi Ceritain awal penangkapan ini bang Kalau penangkapan ini sih terjaga, dia menabrak masyarakat dulu Nah, terus diamankan kepada salah satu rumah warga Bang, menurut cerita kan ada suara peringatan tembakan juga bang Apa gimana, betul apa enggak bang? Betul, itu untuk mengamani para pelaku Diketahui, para pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor Dari arah Kecamatan Sukatani mengarah ke wilayah Kecamatan Tamblang Dan di lokasi menabrak salah satu warga Hingga kedua pelaku terjatuh dan berusaha melarikan diri Satu warga yang tertabrak mengalami luka-luka Sementara satu orang pelaku berinisial AR Warga Bebelan berhasil ditangkap warga Dan langsung diamankan di dalam rumah milik salah satu warga Sedangkan satu pelaku lainnya berinisial AN Melarikan diri ke arah area persawahan Kemudian berhasil ditangkap Dan satu pelaku berinisial LS berhasil kabur Warga yang kesal terhadap pula pelaku itu Langsung menghujami tubuh pelaku dengan bogeman mentah Sebelum akhirnya polisi dari Polsek Tamblang tiba di lokasi Bahkan pihak kepolisian harus mengeluarkan tembakan ke udara Untuk menghalau warga yang terus berusaha menghakimi pelaku di lokasi kejadian Pelaku AR kemudian diamankan ke Polsek Tamblang beserta barang bukti Sedangkan pelaku AN alias Ojos dilarikan ke RSUD Kabupaten Bekasi Namun akibat luka yang dialami Pelaku AN alias Ojos dinyatakan meninggal dunia Sementara dari informasi yang dihimpun di lokasi Serta pengakuan pelaku AR Sebelumnya ia bersama AN alias Ojos dan LS Yang berhasil kabur melakukan transaksi jual-beli burung jenis murai Dengan sistem COD di sekitaran wilayah Sukatani Setelah dilakukan pembayaran Ketiga pelaku tersebut berusaha merebut kembali Burung yang dijualnya itu dengan cara mengancam Dan menakut-nakuti pembelinya menggunakan pistol korek api Namun hingga berita ini ditayangkan Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut Dari Kabupaten Bekasi Sudarto Espos Update melaporkan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.